Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat menonton Mark Marquez dan Jorge Martin terkejut melihat Peiko Banyanya ingin menggabungkan Ducati GP22 dan GP23 untuk motor Ducati Desmodici terbaru GP24 Peiko Banyanya sangat keren, bersama Peiko Banyanya dan Jorge Martin Ducati Desmodici spek pabrikan 2023 memenangkan 13 balapan MotoGP, 13 sprint, dan peringkat 1 dan 2 di kejuaraan dunia namun motor lawas GP22 juga berjaya memenangkan 4 balapan utama berkat Marco Bezeki dan Fabio Dijian Antonio dan pembalap rematam itu juga menempati peringkat 3 secara keseluruhan dalam kejuaraan dunia oleh karena itu tidak menghirankan jika dua kali juara dunia Peiko Banyanya ingin menggabungkan yang terbaik dari kedua motor tersebut dan untuk tahun 2024 hal yang baik tentang motor lama 2022 adalah saat masuk tikungan kita bisa menjaga kecepatan tinggi dan menikung lebih baik kata Peiko Banyanya Francisco Banyanya menambahkan motor tahun lalu 2023 sangat bagus dalam hal traksi sangat bagus pada bagian pertama pengereman tapi saya kalah banyak saat memasuki tikungan menurutku distribusi bobot motor GP24 lebih mirip dengan GP22 itu membantuku dan mungkin juga Enia Bastian ini saat masuk ke tikungan pada tes Valencia lalu Peiko fokus pengembangan mesin pembalap 26 tahun itu mengatakan bahwa dia senang dengan koneksi yang dia rasakan saat akselerasi tapi ingin penyaluran tenaganya lebih disempurnakan dan dia akan fokus menguji sasis pada tes sepang bulan Februari mendatang saya minta menjejal mesin saja karena saya tidak ingin terlalu banyak memfilter mesin baru untuk sasis kami akan mengucinya di Malaysia ungkas murid Valentino Rossi itu kita lihat saja bagaimana aksi dari Francesco Banyanya dengan Ducati Desmo di GP24 terbarunya akankah bisa mempertahankan gelar juara dunianya atau tidak patut diteguh aksi dari murid Valentino Rossi di MotoGP 2024 mendatang selamat menikmati